Intro Pelaku ini modusnya memanfaatkan kebaikan hati orang ini dengan dinimini imbalan Karena disitu ada terperacek 4,7 miliar Pengakuan pelaku sendiri dia juga seringkali melakukan hal ini Tapi kita ada modus yang berbeda Porsa Depok mendapatkan laporan dari masyarakat Yang menjadi korban penipuan dengan modus operandi Surat berharga yang didalamnya berisi ada cek senilai 4,7 miliar Kemudian siup untuk usaha kemudian dan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Dan kemudian disitu ada ditinggalkan nomor handphone Kemudian amplop ini disebarkan di pemukiman-pemukiman Perumahan, perumahan, kemudian tempat fasilitas umum Berapa korban yang berniat baik untuk menghubungi nomor tersebut Ternyata akhirnya menjadi korban penipuan Modusnya yakni korban yang sudah mendapatkan amplop tersebut Lalu diarahkan oleh pelaku melalui nomor handphone yang sudah tertera di amplop tersebut Kemudian dengan alasan akan diberikan tanda terima kasih Kemudian untuk korban oleh pelaku diarahkan ke ATN Dan diarahkan untuk mengetuk beberapa tombol yang tanpa disadari korban Ternyata korban transfer kepada rekening pelaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk pelaku sendiri kita akan menjerat dia dengan pasal 378 Untuk pasal 3 undang-undang tindak pidana pencucian uang Sekarang kita akan trik semua aset-asetnya Karena mereka sudah melakukan kejahatan ini sudah hampir satu tahun Sehingga tidak menutup kemungkinan korban-korbannya sangat banyak Dokumen berharga palsu dalam amplop misterius disebar Ke rumah penduduk dan sejumlah fasilitas umum Korban yang berniat baik justru diperdaya Hingga rela serahkan uang jutaan rupiah Beruntung petugas penegak hukum berhasil Menghentikan sepak terjang pelaku Sekali lagi saya ingatkan Segala tindak tanduk anda Pasti ada akibatnya Waspada Atau menyesal Selamanya Selamat menikmati